Intro Ya, Media Center Partai Nasdem kembali mengajak kawan-kawan sahabat untuk ngobrol pintar soal restorasi. Sore hari ini saya sudah ditemani oleh kakak Puji Hartanto. Dia adalah calon anggota legislatif dari Partai Nasdem yang ditugaskan untuk memenangkan Partai Nasdem sekaligus memenangkan sebagai wakil rakyat di daerah pemilihan 4 Jawa Barat. Ya, selamat sore kakak Puji. Kakak Puji, kalau saya melihat latar belakang kakak ini kan dari polisi, kemudian tiba-tiba menyelang pemilu serentak tahun 2019 bergabung ke Partai Nasdem. Boleh ceritakan latar belakang kakak, ini catatan saya ini kakak pernah jadi Kapolda di Kepaluan Riau, kemudian Kapolda Sulsel, dan terakhir bahkan jadi Dirjen Perhubungan Darat. Ini bagaimana kakak? Ceritanya kok akhirnya berlabuh di Partai Nasdem. Ya, jadi selamat berjumpa juga di acara Ngopi Sore. Memang Baya ini adalah seorang anggota Polri Tulen, seorang anggota Bayangkara Sejati. Dimulai saya di Lantik. Jadi kalau Tulen itu berarti ada juga yang KW gitu. Ya, saya enggak bilang begitu. Tapi paling tidak bahwa saya sejak di Lantik tahun 1983, saya ditugaskan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, situlah saya pertama menjadi seorang anggota polisi, yang kemudian saya menjabat sebagai Kapolsek di Bukit Tinggi, terus bergulir, saya sekolah, pendidikan, ya di PTIK, sampai di SESB, kemudian meningkat menjadi Perwira Menengah. Disitu juga mulai mendapatkan suatu kepercayaan dari pimpinan, mendapat sebagai jabatan pada saat saya ditugaskan Kakor Lantas. Nah, Kakor Lantas kemudian saya juga ditugaskan menjadi Gubernur Akpol, kemudian menjadi Kapolda. Kapolda saya menjabat dua kali, yaitu di Kapolda Kepulauan Rio, dan Kapolda Sulawesi Selatan. Ada satu cerita yang memang menarik bagi saya, yang tadi belum saya sampaikan, itu menjadi Kapolres. Karena kenapa? Karena Kapolres itu jabatan yang boleh dikatakan cinjang menengah yang prestis di situ ya. Saya menjabat pertama Kapolres itu di Timur-Timur. Jadi sekarang bukan wilayah Indonesia lagi. Waktu itu saya di Kapolres, Bobonaro. Kurang lebih satu tahun setengah di sana, setelah itu saya dimutasi, dipindahkan lagi, mendapat jabatan di Kapolres, Tangerang. Jadi antara waktu itu Bobonaro dan Tangerang itu ya boleh dikatakan sangat jauh berbeda. Karakteristik masyarakat, kompleksitas kepada masyarakat segitu segala macam. Nah, saya di Kapolres Tangerang, kurang lebih dua tahun setengah di sana. Itu waktu itu pas ke kerusuhan Mei, 1998. Saya masuk di sana bulan Juli. Nah, di situ saya melaksanakan aktivitas. Nah, ya tadi berkat rahmat yang makasih juga, saya kemudian dipercayakan untuk menjadi Kapolda. Nah, dari Kapolda itulah kemudian pada saat di Kapolda Sulawesi Selatan, Nah, itu juga ada kegiatan yang menurut tempat saya perlu konsentrasi yang sangat ekstra. Karena ada pilkada serentak pada saat itu, tahun 2015. Oh, iya, iya. Nah, saya pas kebelan Kapolda Sulawesi Selatan, Nah, ditahui bersama bahwa di Kapolda Sulawesi Selatan itu kan masyarakatnya boleh dikatakan ya apa, emosional, masyarakatnya mungkin temperamen, ya. Boleh dikatakan ada bilang sering terjadi kejadian-kejadian yang memang kita tidak duga-duga. Nah, pada saat itu, Mabes Polri dalam hal ini memberikan semacam informasi intelijennya, itu dibagi tiga zona, zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, Sulawesi Selatan ini masuk zona merah. Nah, dari zona merah inilah saya bersama dengan para Kapolres dan staff, Tidak mungkin kita bisa membiarkan ini zona merah. Harus kita berupaya bisa menjadi zona hijau. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita berusaha secara profesional. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh para Kapolres di Sulawesi Selatan, Alhamdulillah itu tahap demi tahap proses pilkada itu berjalan aman. Sehingga dinyatakan oleh Mabes Polri sampai dengan ending pilkada itu zona hijau. Nah, itulah terakhir saya menjabat sebagai anggota Polri yang notabene dengan tugas yang saya anggap itu, ya, katakanlah hurat, bagaimana bisa mengamankan suatu wilayah dengan aman. Nah, tapi pada saat itu tiba-tiba juga ada suatu perintah. Di mana perintah itu bagaimana kalau saya melaksanakan tugas di luar kepolisian, yaitu di Kementerian Perhubungan. Nah, pada saat itu saya katakan bahwa saya sebagai bayangkara, anggota bayangkara yang siap melaksanakan tugas, ya, saya siap. Tapi tentunya dengan segala suatu resiko, bahwa saat itu saya harus berhenti menjadi anggota Polri, karena alistatus pada saat itu, Pak. Nah, dengan alistatus berarti saya sudah tidak lagi menjadi anggota Polri, tapi otomatis saya menjadi anggota PNS. Ya, alhamdulillah saya melaksanakan kegiatan waktu itu kita pergi umroh, terus kemudian saya sholat istiqorah di sana, itulah yang membulatkan saya, bahwa saya siap untuk alistatus menjadi PNS. Nah, alhamdulillah dengan prosedur yang ada, ya, saya kemudian ditetapkan sebagai dirjen perhubungan darat. Nah, ketika mendapat tawaran untuk menjadi PNS sebagai dirjen perhubungan darat, kemudian tadi kakak Puji mengungkapkan melakukan istiqorah saat di Tanah Suci. Sebenarnya ada pergolakan batin seperti apa sih yang kakak rasakan pada saat itu? Karena kan banyakkan berkarir di kepolisian sudah puluhan tahun. 23 tahun saya mengabdi di Polri, nah pada saat itu kita sudah tahu persis bahwa di usia 58 tahun, saya harus pensiun kalau di polisi. Tapi pada saat itu saya alis status itu umur saya 56. Jadi masih ada 2 tahun saya mengabdi di dirjen perhubungan darat. Kalau kita beralih ke PNS, saya laksanakan itu dengan tulis ikhlas, dengan kemampuan saya, saya bisa mendampingi Alhamdulillah waktu itu dengan Pak Menteri Pak Jonan, kemudian dengan Pak Menteri Pak Budi Karyasumadi, ini menjadi suatu hal yang saya anggap positif. Saya bisa melaksanakan tugas pada saat bersama dengan Pak Menteri Pak Budi Karyasumadi. Tetapi setelah itu saya teringat lagi bahwa usia 58 hampir selesai. Nah, saya teringat terhadap hal-hal yang kemudian menjadi roh pada saat saya mendaftar Pak Kabri, bahwa saya berhenti pensiun di usia 58. Akhirnya saya pun itu bergejolak untuk bagaimana saya pensiun. Ya, melalui proses yang memang panjang juga, saya berkonsultasi, ya kan, terus kemudian saya melakukan juga ya seperti halnya tadi, melakukan sholat istiqoroh begitu. Akhirnya saya putuskan untuk saya mengajukan pensiun dini. Di usia pensiun dini itu menjelang 58 tahun, kurang 3 bulan pada saat itu, proses itu bisa dilaksanakan, laksanakan, akhirnya mendapat SK dari Presiden tanggal 8 Agustus 2015, eh, sorry, 2016, saya pensiun. Nah, pada saat itulah saya kemudian menyatakan bahwa saya sudah tidak lagi ada aktivitas. Namun proses itu sendiri tentunya ada satu pertanyaan, kenapa pensiun dini. Nah, saya waktu itu menyampaikan ada tiga hal yang menjadi alasan saya pensiun dini. Yang pertama adalah, bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas keimanan saya dalam kehidupan religi. Yang kedua, bagaimana juga saya bisa lebih meningkatkan bersama-sama dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya bisa merasakan hidup bersama dengan masyarakat, melakukan gigitan sosial. Nah, ketiga inilah menjadi alasan pokok bagi saya, saya pensiun dini pada saat itu. Ya, Alhamdulillah itu bisa dijadikan suatu alasan dan saya pensiun dini saat itu. Nah, dalam perjalanan, satu bulan, dua bulan, sampai dengan delapan bulan, ketiga alasan tadi, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan, memujudkan itu. Contoh seperti halnya saya, bagaimana meningkatkan kualitas keimanan saya. Yang mungkin pada saat itu saya kurang bisa membagi waktu, mungkin sholat terlambat. Tidak tepat waktu. Sholat subuh pun mungkin tidak bisa sholat di masjid. Alhamdulillah, pada saat kita sudah pensiun bisa sholat di masjid. Itu karena memang saat itu mungkin saya belum bisa dan tidak bisa mengatur waktu. Kemudian ikuti pengajian segala macam, karena banyaknya waktu. Nah, yang kedua, bagaimana dengan keluarga juga begitu. Saya bisa bersama-sama keluarga, bahkan Alhamdulillah, terakhir itu bisa bersama-sama dengan anak cucu. Pergi umroh, bersama-sama dengan anak cucu. Itu luar biasa, Allah memberikan kepada saya kenimatan itu. Dan yang berkaitan dengan yang ketiga, bagaimana saya melaksanakan kegiatan sosial, begitu pensiun, saya juga ditunjuk sebagai Ketua Iluni SMA Negeri 2 Bogor. Yang Alhamdulillah, kalau kita melihat ke belakang, program-program mungkin kurang dijalankan, kurang juga mendapatkan suatu kegiatan yang memang diperlukan pada masyarakat. Nah, pada saat saya menjabat Ketua Iluni, Alhamdulillah, support dari, baik itu junior, senior, Alhamdulillah, bagus, sehingga program-program itu berjalan dengan baik. Endingnya, terakhir kita melaksanakan halal-halal, yang kita tidak nyangka-nyangka, kita targetkan hanya 400, 500 yang hadir, ternyata yang hadir lebih dari 1.300. Jadi luar biasa itu, arti tandanya support daripada anggota. Nah, itulah yang membuat saya untuk lebih percaya diri terhadap tiga alasan tadi. Nah, tadi menjampaikan kenapa, kemudian hal-hal ini bisa menjadikan suatu semangat saya berhenti pensiun. Oke, sebelumnya, Kakak Puji juga pernah menjadi ajudan. Waktu itu, Wakil Presiden Hamzah Has. Itu bisa diceritakan juga, ini prosesnya bagaimana, Kak? Singkat saja, Kakak. Ya, saya tadi memang tidak sampaikan bahwa saya sebagai anggota Polri, juga sebagai ajudan Wakil Presiden. Pada saat itu, eranya Bapak Hamzah Has, memang kurang lebih tiga tahun saya menjabat sebagai ajudan Wakil Presiden. Ya, itulah pengalaman yang tidak pernah mungkin kita lupakan. Karena dari sekian, banyak anggota Polri, hanya dua saja yang bisa melakukan kegiatan itu, dengan lingkup, melayani kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian lingkup tugasnya di istana, dan berkomunikasi, ya boleh dikatakan, dengan level-level yang tingkat Menteri. Nah, itulah yang membuat saya juga secara pribadi, ya, bahwa jabatan mungkin, ya, bisa diraih oleh siapapun, dengan kemampuan apapun, tapi rejeki bagi saya, bahwa menjabat sebagai ajudan itu yang, ya, bagi saya, ya, sudah luar biasa. Nah, tentu dengan bermodal itulah, saya, melanjutkan aktivitas saya, selaku, anggota Polri, yang memang, menjadi pimpinan di wilayah. Nah, bermodal itulah, saya mencoba, bagaimana, ya, memimpin organisasi. Yang pertama adalah, memang bagaimana, dari sisi, iman dan takwa, moral kita, untuk secara religius, kita melakukan kegiatan itu. Yang kedua, sorry tolodan, memberikan suatu contoh, kepada masa, kepada anggota, bagaimana kita ini, bisa. Dan yang ketiga, bagi saya, adalah, bagaimana, reward and punishment itu, diterapkan, secara benar dan objektif. Nah, yang terakhir adalah, kebersamaan. Nggak mungkin, seorang pemimpin, ya, tidak, bisa melakukan aktivitasnya, tanpa didukung oleh, anggota. Jadi, pentingnya, kebersamaan itu juga, dilakukan, dengan secara benar dan baik. Oke. Itulah, sebagai gambaran Pak. Ya, pertanyaan, di awal, saya tadi, itu belum dijawab, tapi nanti, saya akan tanyakan lagi, mungkin, apa, silakan, kakak Puji nanti jawab, setelah saya menikmati, kita menikmati kopi ini. Oke, kita sama-sama minum kopi dulu ya. Kawan-kawan, ngopi sore, ngobrol pintar, soal restorasi, kita akan lanjutkan, masih bersama dengan kakak Puji Artanto, caleg, dari Partai Nazdem, di Dapil 4, Jawa Barat. Saya akan nikmati, kopi yang nikmat ini. Terima kasih.